Pemirsa setelah beberapa waktu lalu mengekspor ubi ke Korea, kali ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melepas ekspor 16 ton kopi unggulan jabar ke Sydney, Australia. Ridwan Kamil berharap kebutuhan kopi dunia semakin lama semakin kuat dari Jawa Barat dan hal ini mengawali kebangkitan ekonomi jabar di bidang pangan. Tumbuhnya industri pangan di Jawa Barat ditandai dengan diekspornya beberapa produk pangan asal Jawa Barat. Setelah beberapa waktu lalu melepas ekspor ubi asal Kabupaten Bandung ke Korea, kali ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melepas ekspor kopi khas Jawa Barat, yaitu Arabica Java Preanger ke Sydney, Australia. Ekspor diawali dengan 16 ton kopi senilai 1,3 miliar rupiah, dari total 160 ton dari 100 perusahaan dan ratusan ton lainnya dari perusahaan lain bekerja sama dengan petani dan kooperasi. Ridwan Kamil berharap kebutuhan kopi dunia semakin lama semakin kuat dari Jawa Barat. Pihaknya berkomitmen pemasaran kopi akan diperkuat berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan dengan membuat video ekspor kopi. Perbaikan di bidang teknologi dari mulai pembibitan hingga penyajian pun akan dilakukannya. Mudah-mudahan kebutuhan kopi dunia ini makin lama dan persipatan makin kuat datang dari Jawa Barat. Dan kalau Australia bisa membeli kopi ke kita, artinya negara-negara lain juga bisa berbuka yang sama. Kita berkomitmen pemasaran akan kita berkuat. Tadi dengan Kementerian Perdagangan saya ingin berkolaborasi, membuat video-video promosi ekspor, tapi juga di dalam luaritasnya itu yang kita bisa melakukan perbaikan. Sementara itu Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemenag RI, Kasan mengatakan, ada dua jenis segmen pasar kopi di dunia. Negara maju seperti Amerika cenderung menikmati fresh coffee. Dalam hal ini, Java Preanger dari Jawa Barat sudah mempunyai identitas kopi spesial yang sangat disukai negara maju penikmat kopi. Sedangkan kopi komersial yang sudah dalam bentuk olahan memiliki pasar di Asia. Menurut Kasan, saat ini nilai ekspor kopi lebih banyak dari dalam bentuk olahan hingga mendekati 3 miliar dolar. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi waktu sambutan, ini kan kita harus juga mengetahui segmen pasarnya. Tadi Pak Gubernur juga menekankan, kalau di negara maju, Uni Eropa, Amerika, Australia termasuk, dia lebih cenderung menikmati fresh coffee. Itu adalah salah satu yang pawil dan ekspor ini, spesiality kopi. Jadi, kebetulan Java Preanger ini sudah punya indikasi biografi. Jadi, kalau dibilang Java Preanger, oh itu pasti kopi dari Jawa Barat. Atau misalnya Gayo, kopi Arabica dari Gayo Aceh. Nah, itu sangat disukai oleh negara-negara maju yang penikmat minum kopi. Kopi asal Jawa Barat ini dijual dengan cara bisnis to bisnis, yaitu didistribusikan oleh pengusaha ke berbagai kafe di luar negeri. Budi Hartati, Bandung TV.